Gunung Galunggung Gunung ini memiliki dua puncak yaitu puncak dinding ari dan puncak bertik canar. Kedua puncak tersebut dapat dijangkau dengan cara mendaki melalui jalur yang tersedia. Gunung Galunggung merupakan gunung api dengan ketinggian 2.168 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertingginya yakni puncak bertik canar yang memiliki ketinggian 2.240 meter depil. Gunung ini terletak sekitar 17 kilometer dari pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat untuk mencapai bibir kawah Gunung Galunggung dibangun sebuah tangga yang memiliki 620 anak tangga. Di wilayah ini, terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan antara lain objek wisata dan daya tarik wana wisata dengan areal seluas kurang lebih 120 hektare di bawah pengelolaan perumpur hutani. Objek yang lainnya, seluas kurang lebih 3 hektare berupa pemandian air panas Cipanas lengkap dengan fasilitas kolam renang, kamar mandi, dan bak rendam air panas. Gunung Galunggung mempunyai hutan montan 1200 sampai 1500 meter dan hutan Erika Chow 1500 meter. Kebanyakan pengunjung objek wisata Galunggung adalah wisatawan lokal, sementara wisatawan dari mancanegara masih di bawah hitungan 100 orang rata-rata per tahun. Rata-rata wisatawan dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke Gunung Galunggung berjumlah 213.382 orang per tahun. Melihat potensi daya tarik yang mungkin digali, serta posisi geografis yang cukup strategis, serta memiliki kehasan dari kondisi alamnya objek wisata Gunung Galunggung, cukup potensial untuk dijual kepada wisatawan mancanegara. Untuk harga tiket masuk ke kawah Galunggung, cukup membayar 15.000 rupiah, ongkos ojek tangga biru 25.000 rupiah, ongkos ojek tangga kuning 20.000 rupiah. Sedangkan untuk menikmati fasilitas camping ground, tiketnya 15.000 rupiah. Untuk tiket masuk ke lokasi pemandian air panas Galunggung, kolam renang air panas ala, Mi 20.000.